Komplotan pemburu dan penjual organ tubuh harimau di Sumatera ditangkap. Ya, para pelaku menangkap satwa yang dilindungi ini untuk dibunuh menggunakan sengatan listrik dan kemudian menjual organ tubuh hingga kulitnya seharga puluhan juta rupiah. Inilah tiga anggota komplotan pemburu dan penjual organ tubuh dan kulit harimau Sumatera yang ditangkap tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Taluk Binjai, Kabupaten Pelalawan. Potogas menjita satu kulit serta empat janin harimau Sumatera. Para pelaku mengaku organ harimau Sumatera ini dijual terpisah. Untuk tulang dijual seharga 17 juta, sedangkan kulit mulai dari 50 hingga 70 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku menjebak harimau Sumatera dan menyengatnya menggunakan aliran listrik mesin genset hingga mati. Komplotan pemburu dan penjual satwa dilindungi ini kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, INews melaporkan.